Halo teman-teman, selamat menikmati? Saya Tio. Oke, balik lagi konten di Pemer 1 Watch Entusiasnya. Kali ini gue bakal bahas lagi ini. Ori vs KW. Nah, kalau tempoh lalu kan G-Shop nih, ya kan? Sekarang, Seiko. Nah, yang ini gue bahas adalah Seiko Sports. Atau Seiko 5 Sports yang paling populer. Itu SRPD 57K1. Ayo, disimak dulu. Yang mau browsing, browsing dulu. Disimak, SRPD 57K1 itu kayak apa sih warna dan bentuknya? Yang pasti Ori, kalian pasti udah tau lah ya. Box-nya yang mana. Bener nggak sih? Nah, sekarang kita bahas dulu yang Ori ini dari base-nya. Ya. Kalau dari Seiko 5 Sports, itu box-nya hanya yang ini. Ya. Yang Ori-nya. Semua tipe, hanya yang ini aja. Ya. Nah, sekarang penantangnya. Book! Ini dia. Mainwatch selama sekali belum buka loh ya. Makin mirip. Kata pertemuan Mainwatch segitu sih. Makin mirip pak. Kalau nggak ketahuan, bisa keperosok kita pak. Soalnya yang namanya seller ya. Makin dibilang aja second custom misalkan. Ya. Ya kalau custom beneran. Kalau nggak. Tapi dibilang custom gimana? Ya. Kita nggak menyalahkan. Hanya aja. Kali ini, Minwatch akan bahas sedetail mungkin. Ya. Oke, sebelumnya. Minwatch saya akan sampaikan. Seiko Sports SKX RPD 57 ini. Sebetulnya. Design case-nya ngambil dari si Legendary SKX 007 atau 009 yang udah di discontinue. Oke. Sekarang kita bahas ya. Kita buka dulu box-nya. Nih. Hard-hard tone cuy. Sekarang. Sekarang. Sekaligus. Biar nggak berlama-lama. Biar kalian nggak penasaran. Yang ini. Sekaligus. Minwatch dipak. Nih. Box-nya aja udah beda loh ya. Nih. Kalau kalian lihat. Box-nya juga begini nih. Tuh. Bong. Wih. Asli. Beneran mirip loh. Serius. Asli. Beneran mirip loh. Nih. Wah. Sekilas kayak gini nih. Hampir mirip. Tapi tetep aja. Ada bedanya. Bedanya dimana sih. Ketajaman warnanya beda. Yang ini warnanya memang agak sedikit kurang mateng ya. Kurang matang. Warnanya black-nya itu kurang-kurang black. Dan gold-nya itu masih terlalu kasar finishing-nya. Ya. Dan konsistensinya juga beda. Sama detailing di dial-nya juga beda ya. Dari grafirnya. Grafir logonya. Tulisan otomatik. Terus frame markernya. Semuanya beda. Ntar. Dari situ dulu. Kedua. Nah. Kalau yang ini. Tuh. Lihat. Warnanya elegans. Ya. Dari frame markernya. Warnanya juga udah lebih matang. Lebih tanjem. Konsistensinya. Itu bener-bener stabil. Semuanya rapih. Logonya juga jelas. Ya. Dan dia bisa tahu mana yang perlu penegasan sama yang enggak. Enggak kayak ini. Semuanya digasak aja. Ya. Untuk warna logo Seiko 5-nya disini ya. Kalau tulisan Seiko-nya disini dia terlalu tipis dan terlalu menonjol. Konsistensinya enggak jelas. Sedangkan yang ini. Ini lebih rapih. Ya. Dan enggak terlalu shiny. Kalau ini dia shiny banget. Markernya juga shiny banget. Plus loom media. Untuk di markernya. Nah. Biasanya ini loom yang dihasilkan juga pasti beda. Dan yang pasti. Case-nya. Just in case kalian enggak menyadari. Yang KW jauh lebih berat. Kacanya juga beda. Tuh. Lihat. Kalau di Seiko ini kacanya sebetulnya mirip kayak ada lepukannya ya. Kayak one top. Cuman bedanya kalau one top itu kan naik ke atas. Dia tetap di dalam area bezel. Tapi ada lepukan sedikit. Kalau kalian perhatikan di sini. Ya. Yang di dekat insert bezelnya ini ada lepukan ke dalam sedikit. Sedangkan yang ini. Ini flat aja udah rata. Ya. Mungkin ada. Tapi enggak seperti yang horinya. Serupa tapi tak sama. Yang ini gua bilang tadi. Warnanya kurang tajam. Sedangkan yang ini warnanya udah tajam banget. Pas lah komposisinya. Spesifikasinya. Buat kalian yang belum tahu ya. Untuk case diameternya ini di 42,5. Sama seperti SKX. Gak terlalu beda jauh ya. Plus ketebalannya ini cuman 13,4 atau 13,5 atau 1,3 cm. Ya. Untuk loop widthnya sendiri ini di 22 mm. Plus lock to locknya ini panjang-panjang sini ini. Ini cuman 46 mm. Nah. Untuk case materialnya ini stainless steel. Dan untuk kacanya ini hard leg crystal. Nah. Untuk movementnya automatic movement kaliber 4 R3. Power reserve-nya 40 jam kalau terisi penuh. Nah. Untuk operasi jamnya gimana sih. Oke. Sekarang. Mulai dari yang ini dulu ya. Coba tarik 2 crownnya dulu. Sat. Satu. Dua. Kita putar. Tanggal muter dulu. Oke. Kurang lebih sama sih. Tapi. Fillsnya beda. Fillsnya kalau yang ini kayak sedikit lebih ringan. Kayak nolos gitu loh. Dan untuk di klik keduanya. Untuk yang klik separuh. Untuk ke bawah apa nih. Oh. Ke bawah tanggal. Kalau yang ke atas. Biar hari. Woi. Harinya pakai kanji loh. Tapi. Biar begini-begini. Oke. I appreciate this. Buat yang nolos. Tarik. Satu. Dua. Oke. Kurang lebih sama. Ya. Tapi ini feelnya lebih smooth. Beratnya pas. Gak kayak nolos. Eh. Coba. Tarik. Buat si. Tanggal dan harinya. Seperti apa. Oh. Untuk ke atas. Hari. Kalau ke bawah. Tanggal. Tapi dia. Dead wheel nya. Bukan kanji ya. Dia lebih. Kalau gak salah. Ini yang Spain ya. Yang Spain and English. Oke. Kita kira sampai sini. Kalian jelas kan ya. Jadi. Kalian udah tau kan. Detail finishing nya. Buat yang ori. Sama KW kan pak. Buat para bapak-bapak. Jadi. Tolong. Jangan hanya. Ternyur. Harga yang murah aja. Tapi. Kalian musti tau. Ya. Nah tau. Karena bener-bener berbeda. Yang ini. Beratnya itu. Enggak ergonomik. Kalau kalian pakai. Pasti capek. Dan gak nyaman. Kalau ini ergonomik. Dan sini. Ini juga gak ada grafir serial number nya. Ya. Di backface nya. Dan dia terlalu cending. Ya. Beda sama yang ini. Dia lebih landai. Ya. Lebih landai. Dan di sini ada grafir serial number nya. Ya. Jadi gimana. Udah jelas kira-kira ya. Jelas lah. Nanti kalau belum jelas. Bisa tulis di kolom komentar. Ya. Udah aman kan. Sekarang. Bedanya. ORI. Masa KW. Jadi. Jangan sampai. Kegocek. Sama barang KW. Amit-amit. Perhatiin dulu. Sekarang. Kalau mau. Seco 5 Sport. Yang SRPD 57. Yang ORI. Dimana tempatnya. Ya udah pasti jelas di sini lah. Di jantan.com. Langsung klik aja linknya di bawah. Dan ini udah pasti. 100% Hashtag. Pasti ORI. Ya. Kalau yang suka. Tapi kepingin. Yang gak ketinggalan info-info terbaru. Soal bahasan-bahasan. Atau mungkin review. Boleh. Langsung di subscribe. Dan jangan lupa. Dinyalain loncengnya. Oke. I think that's all everyone. See you on the next video. Bye. 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 Not, bye. Bye. That was... Love to see you. Terima kasih.